Skriniar dan Brozovic dapat rating tertinggi di Laga Juve versus Inter. Dalam Laga Pekan ke-31 tersebut, dimenangkan oleh Inter Milan dengan skor tipis 1-0 di markas Juventus. Satu-satunya gol Inter dicetak oleh Hakan Calhanoglu melalui tendangan penalti. Skriniar dan Brozovic sama-sama mendapat rating tertinggi yakni 7,5 per 10 dari surat kabar yang berbasis di Turin, Tutosport. Skriniar tampil Spartan di sepanjang Laga di lini pertahanan, di mana ia mampu membendung semua serangan Juventus untuk membantu Inter memenangkan Laga Krusial ini sekaligus mencatatkan clean sheet. Sementara itu, kembalinya Marcelo Brozovic ke tim setelah absen dalam dua pertandingan terakhir karena cedera ternyata mampu membuat permainan Inter jauh lebih baik. Dengan kemenangan ini membuat Inter terus menempel AC Milan dan Napoli di posisi teratas. Nerazzurri tetap berada di posisi ketiga dengan mengoleksi 63 angka atau tertinggal 3 angka dari Milan dan Napoli. CEO Inter, Marotta pantau situasi Bernardeschi di Juventus. Kontrak Bernardeschi di Juventus hanya tersisa hingga akhir musim ini, tepatnya pada Juni 2022. Dia dan pihak Juventus hingga saat ini belum mencapai kata sepakat terkait perpanjangan kontrak. Seperti yang dilaporkan oleh Corriere dello Sport, Marotta telah mengisyaratkan dalam sebuah wawancara jelang Laga Juve Inter bahwa selain Paolo Dybala, dia juga menargetkan Bernardeschi. Marotta adalah orang yang telah membawa Bernardeschi ke Juventus dari Fiorentina sewaktu dirinya masih menjadi direktur di kubu sinyonya tua, dan sekarang dia tetap menjadi pengagum pemain berusia 28 tahun tersebut. Marotta terus bekerja mencari pemain serbaguna untuk melengkapi skuad Simone Inzaghi dan akan siap untuk merekrut Bernardeschi jika dia akhirnya gagal menyetujui kontrak baru dengan Juventus. Sejauh musim ini Bernardeschi telah tampil sebanyak 27 laga di semua ajang bersama Bianconeri, di mana ia mencetak satu gol dan menyumbang enam asis. Inter siap saingi Milan dalam perburuan Christian Aslany. Surat kabar tersebut mengklaim bahwa pemain internasional Albania tersebut akan menjadi pilihan Inter jika Pierre Auxilio dan Dario Bacin memutuskan untuk memilih bintang muda yang dapat menjadi wakil Marcelo Brozovic dalam peran regista di skuad mereka. Negosiasi sendiri kemungkinan akan melibatkan Lucien Agoume yang tampil apik bersama Brest musim ini usai bergabung dengan mereka dalam status pinjaman, sehingga Milan perlu berhati-hati agar tidak kehilangan peluang merebut gelandang 20 tahun tersebut dari rival sekota sekaligus kompetitor skudetto mereka. Menarik untuk disaksikan bagaimana strategi Inter dalam perburuan Aslany pada bursa transfer musim panas nanti dan manuver siapa yang bisa berhasil memboyong bintang muda tersebut dari Empoli. Inter tidak ragu tentang masa depan dengan Simone Inzaghi Baik Inzaghi dan CEO BP Marotta dengan jelas menepis anggapan bahwa masa depan pelatih dapat dipertaruhkan dalam komentar mereka sebelum pertandingan kemarin melawan Juventus. Keduanya mengakui bahwa ada perjuangan dan rintangan di jalan, tetapi juga memilih untuk menyeroti perkembangan positif terutama mengingat ekspektasi yang dicadangkan musim panas lalu. Sang pelatih kemudian membimbing timnya meraih kemenangan besar di salah satu pertandingan tersulit mereka musim ini, dan sekarang semua keraguan tentang masa depannya tampaknya telah disingkirkan. BP Bergomi, Inter tidak ragu soal Simone Inzaghi Menurut Bergomi, tidak pernah ada keraguan serius tentang masa depan mantan pelatih Lazio itu bersama Inter, dan ini juga terkonfirmasi setelah berhasil membawa tim meraih kemenangan besar atas Juventus kemarin malam. Klub tidak meragukan Inzaghi, satu-satunya hal yang dia butuhkan adalah kemampuan untuk mengubah keadaan. Mereka merindukan Brozovic, mereka tidak memiliki pengganti yang nyata, Inzaghi tidak berubah tetapi dia mencoba untuk beradaptasi dengan pemain lain. Fabio Caresa, Inter menang dengan bermain seperti Juventus Caresa merasa bahwa Inter memberikan Juventus jenis kekalahan yang sering dialami oleh Bianconeri pada tim, meskipun tim tuan rumah jelas memainkan sepak bola yang lebih ekspansif. Juve memainkan permainan terbaik mereka musim ini di babak pertama, dan mereka kalah melawan tim Inter yang memainkan pertandingan yang sangat mirip dengan Juventus, yaitu, mereka berhasil menjaga diri dan bermain untuk kemenangan tipis. Dengan kata lain, para penyerang hilang untuk Juve dan Inter, Zeko Rajin meskipun itu bukan penampilan terbaiknya, tapi Lautaro membuat saya khawatir, dia mengalami kemunduran lebih dari yang diharapkan, dia tidak bisa membuat dampak. Periode ini mulai lama, pasang surutnya mengkhawatirkan. Steven Sang berencana bertahan di Milan hingga akhir musim. Sang melakukan perjalanan dengan skuad Nerazzurri Keturin di mana dia hadir untuk kemenangan seri Amerika atas Juventus, dan dia dalam semangat yang baik untuk pertandingan itu. Dia telah hadir di sejumlah pertandingan sejak tiba di Italia pada pertengahan Januari, selain melakukan kontak reguler dengan para pemain dan staf. Sang Presiden berada di ruang ganti sebelum pertandingan dimulai untuk memberikan semangat kepada para pemain, sesuatu yang ia dapatkan dari mantan Presiden Nerazzurri Masi Momorati yang membantu membimbingnya dalam peran tersebut. Sekarang, Sang merasa bahwa timnya kembali ke jalurnya dan memiliki peluang nyata untuk memulai dari kemenangan besar kemarin, jadi dia berencana untuk bertahan daripada pergi sebelum akhir kampanye. Terima kasih telah menonton!